Halo guys welcome back to my channel Barok Farisco di video kali ini kita akan mereview Yamaha Fiction terbaru 2022 ini aku di Yamaha sumber baru rezeki ini disebelahnya ada unit yang ready saat ini ada MT-R15 Jupiter Z gear n-mac dan nevazio disini ini untuk harganya di harga Rp 29.340.000 baru on the route Surakarta kita langsung review saja disini untuk headlampnya LED full LED headlampnya jadi lampu kota kemudian lampu dekat lampu jauh seperti ini bentuknya memang lancip kemudian di atasnya ada emblem Yamaha di bagian visor visornya kecil ya di atasnya ada dudukan plat nomor di sampingnya terdapat sen yang masih bulam halogen ini masih terbungkus ya kemudian ke spakbor ini warna silver untuk suspensinya telescopic dan warna hitam kemudian untuk velgnya ini warna yellow warna stabilo ya untuk banyak ini ukuran 100 per 80 ring 17 untuk bagian depan disk brake kaliber dua piston ini untuk batok headlamp nya warna biru doff jadi ini warna terbaru ya tahun ini untuk di panel stand disini ada engine cut off nah ini yang tidak ada di Honda engine cut off dan juga hazard kalau di CB itu tidak ada hazard tidak ada engine cut off jadi ini lebih unggul di fitur itu di saklar oke seperti ini udah nanti di bagian kiri ada pasti melambut selama jauh sen terus klakson untuk speedometernya ini full digital besar ya ini seperti punya MT dan juga R15 yang biasa R15 untuk stangnya seperti ini stangnya biasa pipa kemudian ke bagian tanki ini tanki nya kombinasi antara warna silver dan biru doff di tengahnya warna silver ini ada huruf V lambang fiction yang legenda tapi tidak bagus sekarang di sini strippingnya warna kuning kuning stabilo di samping tanki ada emblem Yamaha timbul kemudian di stikernya ada letak like dan tulisan fiction dan ada motif segi 6 sarang tawon untuk serotnya seperti ini ini bolongnya jadi seperti integrated winglet Hai rangkanya masih mempertahankan Delta POC dari generasi pertama sampai terbaru untuk mesinnya ini SOHC 4 valve ini 5 speed ya kemudian under call nya seperti ini lancip terkesan agresif ada tulisan Yamaha ini kombinasi warna hitam dan silver ini masih ada Kickstarter kemudian lanjut ke belakang disini ini ditarik warna kuning kemudian di belakangnya warna silver seperti ini ya Oh ini sudah asis and slipper club jadi koplingnya ringan dan engine brake nya enggak begitu kencang enggak begitu terasa kemudian disini ada bolong-bolong segi enam seperti sarang tawan nih di bagian filter ya untuk full step seperti ini ini bukan yang per ya jadi bisa dilipet kalau yang R15 itu ada pernya untuk kenal potnya sama seperti milik fiction advance maupun fiction lightning panjang kemudian menggunakan pengetahnya warna silver untuk velgnya juga warna kuning velg belakang menggunakan pengereman disk brake kali per satu piston kemudian untuk banyak ini ukuran 120 per 70 ring 17 ini warna silver ini seperti bagiannya menyatu dengan bodinya kemudian untuk sparkbornya seperti ini ini sparkbornya bisa di ada dua opsi ya jadi yang lebar ini bisa dilepas jadi tinggal yang kecil bisa dilepas dengan melepas baut Hai baut penguncinya tuh baut-baut plus di bagian bawah jadi kalau lu biar lebih sporty dilepas yang lebarnya ini tapi lebih aman lebar gini sih kalau ada cipratan air gitu aman untuk lampunya rem lampu rem ini juga LED jadi depan-belakang LED tapi Sen masih bulam halogen biasa ini tampak dari pengendara kalau naik seperti ini tampilannya oke jadi seperti itu ya sang legenda generasi terbaru tapi entah kenapa generasi yang ini kurang laku di pasaran kalah dengan saudaranya sendiri itu ennek oke sekian dulu review yama fiction terbaru 2022 oke oke Terima kasih.